hai oke ketemu lagi di Radar Senjaka ini ada di MPM safety rating center mau belajar safety rating aslinya sih ini kompetisi tapi karena saya baru pertama kali jadi saya anggap latihan aja lah Hai itu ternyata nomornya sembarang Hai buah dari nyobain CBR 150 Oh kalau motornya sih enggak familiar banget saya Hai nyobain aja sih tapi ini disuruh muter-muter dulu aslinya sini kompetisi tapi saya ah di sini belum sama sekali terus nyobain baru pertama kali ini juga jadi ah ikut-ikut aja sih Hai eh lumayan sih hahaha Hai kesini yang tes yang pertama tadi dibilangin buat tes reking jadi tes rekingnya ini jalan nanti sampai gigi empat maksimal gigi empat terus kecepatannya 40 41 sampai 45 maksimal gigi empat kemudian nanti ngeremnya itu harus setelah melewati tanda kuning dan ini baru buat latihan saya kesini aja belum pernah tapi ini udah diajakin bahan kompetisi aja kemudian pertama ini juga harus noleh ke arah-arah dulu ini kecepatannya berapa ini mas 40 40 pakai 4 748 aja kok 748 kan nanti dibacanya disana antara 41 sampai 45 Oke Oke kita siap tangannya jangan stand-by kok Oh silahkan 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 agak sulit sih ternyata enggak biasa aja kalau tangan kan tempel di kopling tangannya pas buka tuas rem itu enggak boleh lebih dari garis kuning oh enggak boleh di dalam garis kuning jadi harus dipegang dulu gini baru bukanya itu setelah garis kuning kalau buka sebelum garis kuning katanya dipotong nilainya gitu biarin lah jadi tangannya standby aja ya karena mungkin belum terbiasa aja sih dari sini sampai sana jarinya yang kanan enggak boleh standby di rem ya oh ya kalau ini boleh kalau kopling setelah over 4 kembali oh kalau kopling setelah over ke gigi 4 tidak boleh pegang juga katanya jadi tangannya ini enggak boleh standby di rem terus harus genggam gitu enggak enak pak sama nanti juga remnya 4 jari harus gitu harus pakai 4 jari enggak biasa ya oh enggak biasa soalnya iya terlalu biasaan juga oh iya keliru-keliru ya agak sulit sih karena memang belum terbiasa aja rem harus pakai 4 jari kenapa harus pakai 4 jari ya kan lewan sih aku enggak tahu lah ada aturannya sendiri-sendiri sih 4 jari 4 jari oke peserta siap silahkan 5 jari 6 jari 6 jari 7 jari 6 jari 7 jari 8 jari sekarang udah masuk ke penilaian saya masih kagok banget buat nyesuaikan antara tangan kopling 4 jari terus tadi apa lepas koplingnya pakai 4 jari terus tekan tuas remnya pakai 4 jari pakai remnya depan belakang tapi pakai 4 jari ya belum terbiasa aja sih intinya kalau mereka-mereka udah master banget udah sering kali ikut safety riding juga kalau saya baru pertama kali training juga belum terus ikutan gini gak apa-apa lah buat senang-senang aja karena inti dari fun kompetisi ini ya cuman senang-senang aja sih selanjutnya nanti setelah latihan breaknya gini baru mungkin ke selalum tadi lihat pas selalum instrukturnya itu ngeri banget sih oke oke here we go oke silahkan nge-locking nge-locking oke terus nanti selalum ketinggian sih kayaknya tadi 48 oke jajai hii 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 Terima kasih.